Sore itu sebenarnya cukup terik dan gerah. Sama halnya dengan sore-sore lainnya di Balendah yang kira-kira sekitar 30 km ke selatan dari pusat kota Bandung. Apalagi di dalam angkot, gerah keah menjadi dan membuat orang susah tidur karenanya. Namun hal itu tetap bisa melelapkan seorang bocah. Serbuan lelah usai latihan bersamaan dengan kantuk yang menyerang tak mampu dibendungi. Ingatan waspada untuk berhenti di dekat rumah pun kalah. Si bocah letih, lelah, lemah, dan lelap. Lelap hingga masuk ke mimpi. Mimpi yang kini nyata menjadi pemain bersih. Sebelumnya kan saya sudah di versi U21 tahun sebelumnya. Nah di tahun 2013 itu Jayino pertama ke Persib kan ke Indonesia. Nah disitu dia pantau. Kemudian beres U21 2013 kita gagal lolos ke playoff ke delapan besar. Disitu barulah dibentuk diklat. Nah dari situ cuma beberapa pemain yang dari U21 2013 yang masuk ke Diklat Persib kayak cuman saya, Febri, sama Yusron kalau gak salah cuman bertiga waktu itu. Angkatan pertama ya. Aziz mendapatkan tempat utama di tim Diklat Persib angkatan pertama. Di ISAU U21 2014, ia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten oleh pelatihnya saat itu, Jayino Matos. Meski dipilih dan diangkat oleh Jayino, tak banyak yang tahu bahwa ia tersingkir dari mau ngora oleh pelatih yang sama. Kan waktu itu ada uji coba, Porda melawan Prince United. Pada saat itu hari Jumat dan hari Minggunya kita bertanding melawan Semen Padang. Kita udah janji kita gak akan ikut uji coba, tapi kita malah datang uji coba. Dan pertandingan pada lawan Semen Padang, hasilnya juga kurang baik. Pada saat itu seri kan kosong-kosong, jadi kita gak lolos juga. Nah mungkin di situlah ngerasa Ku Jayino kecewa sama Aziz. Terutama sama Aziz sama temen-temen juga, tapi terutama pasti sama Aziz karena di sisi lain Aziz kapten kan pada saat itu. Nah di situ merasa terpuruk, Aziz sedih sekali dan Ku Jayino sangat beda terhadap Aziz. Aziz telpon, Aziz SMS dia udah ngerespon Aziz. Sama sekali gak ada ngobrol lagi sama Ku Jayino, sampai mungkin beberapa tahun, sampai tahun 2016 baru komunikasi lagi sama Ku Jayino. Padahal di sisi lain Aziz masih pengen memperkuat Diklat Pairship, masih pengen di Pairship, pengen dari Diklat promosi ke senior Pairship, tapi ya mau gimana lagi, Aziz pengen terus berkarir, pengen berlanjut. Nah di situlah Aziz pindah ke Semen Padang, kena Semen Padang juga tim sebelumnya juara, dan dia serius juga pengen Aziz datang ke sana. Pahit demi pahit datang menghampiri. Belum sempat membela Semen Padang di ISL U21 2015. Kocekan Aziz di lapangan harus terhenti. Kontraknya di Padang diakhiri lebih dini. FIFA menjatuhkan sanksi, sepak bola Indonesia dilarang berkompetisi. Aziz terpaksa kembali ke futsal. Sepak bola mini dan indoor yang telah lama ia kenal. Awalnya dari SMA sih. Dari SMA atau futsal, karena masuk tim SMA memang yang berpotensi selalu juara di futsal, antara SMA di Bandung. Alhamdulillah, banyak lebih dari 30 kali juara mungkin. Pokoknya satu tahunnya hampir 10 lah lebih. Satu tahunnya 10 kali turnamen juara futsal. Satu tahun itu kan emang bolanya gak jelas, gak pasti. Terus Liga U21 juga gak jalan. Jadi, ada Liga futsal yang menawarkan saya, emang tim profesional juga. Pada saat itu, Libido FC namanya. Terus, gaji juga lumayan. Yaudah, saya ambil, saya coba. Ya, Alhamdulillah, saya menikmati futsal. Dan futsal sangat membantu buat saya di sepak bola pastinya. Dia dari futsal, banyak teknik-teknik yang bisa dibawa ke sepak bola. Sepak bola Indonesia masih tak ada kompetisi. Tapi jalan bagi Aziz untuk kembali ke lapangan rumput mulai terbuka kembali. Pekan olahraga nasional 2016. Yang membuatnya kembali ke lapangan rumput cabang olahraga sepak bola. Cukup gemilang karena Aziz bersama rekan-rekannya di Diklat Persib Angkatan Pertama berhasil membawa tim sepak bola jabar menjadi juara. Baru dihubungin lagi sama manajemen dari pon sepak bola. Masih mau nggak katanya ikut pon bola? Yaudah lah, disitu gabung pon bola lagi. Meskipun nggak ikut tes ya, nggak ikut Doti Hon, training center ke luar negeri, ke tes fisik di Ciwi Day, di Gambung, yang lain kan. Cuman karena udah sering bareng-bareng dari Diklat ya. Kan pemainnya pemain Diklat semua, hampir semua. Iya ada Hen Hen, Febri, Zola. Jadi ya udah feel, udah ngerasa dapet gitu. Alfad banyak lah. Ya Alhamdulillah, dapet medali emas juga gitu. Juara waktu pada saat itu. Gemilang dipon dan mengharumkan nama Jawa Barat, ternyata belum cukup menarik minat pelatih Persib saat itu Dejan Antonik untuk meminang Aziz dan membawanya masuk ke skuad Persib di era turnamen. Sebuah era untuk mengisi kekosongan liga. Seiring berjalannya waktu, lagi-lagi nama Jaino kembali hadir dalam karir sepak bola Aziz. Pelatih Diklat Persib angkata pertama itu kini telah menjadi pelatih kepala Persibah balik papan. Telepon darinya menjadi kabar yang tak terduga. Saya gak nyangka juga ya, karena udah lama gak komunikasi sama Kojaino pada saat itu. Saya bilang, Kut, saya udah gak main bola. Saya ini lagi Liga Futsal, profesional. Gak apa-apa, kamu berangkat aja. Saya percaya sama potensi kamu. Kata dia, dia bilang gitu. Ya udahlah, saya disitu izin ke manajemen libido buat main bola ke Persibah balik papan pada saat itu. Dan percaya gak percaya juga sih ya, maksudnya tuh gak nyangka gitu. Gak nyangka, masih bisa dipercaya sama Kojaino. Bermain di kompetisi, main 31 kali dari 32, cuma gak main 1 kali waktu itu. Karena akumulasi kartu. Bersama Kojaino, Aziz malang melintang di beberapa klub. Di tahun berikutnya, Kojaino menyeberang dari Persibah ke sesama tim Kalimantan, Pusamania Borneo FC. Aziz turut pula di bawahnya. Bersama Pusamania inilah untuk pertama kalinya perang batin berkecamuk di dadanya kalau ia harus melawan Persib. Klub kebanggaan dan cita-citanya sejak kecil itu harus dihentikan langkahnya. Agar klub yang mengontraknya bisa melaju ke final Piala Presiden 2017. Ngerasa grogi gitu, ngerasa merinding gitu, ngeliat atmosfer Boboto luar biasa pada saat itu kan. Cuman ya motivasi lebih meningkat kalau loan Persibah memang pasti berkali-kali lipat. waktu itu Aziz sudah ngelewatin beberapa pemain, terus ketemu Masar dan Vladimir, ditabrak lah sama dua orang gitu. Sama Masar, sama Vladimir. Karena mungkin Aziz terlalu aktif ya di tengah. Melakukin kayak gitu malah jadi semangat buat saya gitu. Dijegal nih, jadi saya lebih semangat lagi gitu. Pada saat kita menang di sini, pulang pakai bara kuda ya. Karena mungkin ya bukan ke Aziz aja, memang ke tim Borneo kita mungkin selebrasi terlalu berlebihan juga mungkin. Jadi, apa namanya, Boboto merasa panas juga kan. Ya di sisi lain kan senang gitu ya, tim Aziz menang gitu. Cuman ya aduh, maksudnya tuh ya, merasa kayak jadi maling gitu. Kayak jadi, kayak merasa aja jadi musuh gitu sama Boboto pada saat itu. Mampu mengatarkan klub yang baru lahir di sepak bola Indonesia ke final Piala Presiden, ternyata belum cukup bagi Aziz untuk mendapatkan tempat utama. Talenta mudanya hanya tersimpan di bangku cadangan, karena ketatnya persaingan. Ya pada saat itu, perasaan sedih ya, harus dipinjamkan dulu. Bukan bermain di Liga 1, tapi di Liga 2. Cuman ya di sisi lain, saya ingin membantu Kujaino juga. Dan Kujaino selalu meyakinkan saya bahwa ini yang terbaik buat karir saya. Ya sempat berpikir juga, dan sempat ngobrol juga sama keluarga. Karena ya Jaino lah yang udah bawa Aziz main di Liga Profesional, karena pada saat itu saya berpikir, tiga kali gak main itu ngerasa saya down banget gitu. Tiga kali gak main gitu. Langsung, ya udah. Karena waktu itu kan emang persaingan di Liga 1 di tengah Borneo juga ketat banget. Ada Bang Pon, ada Bang Astri, ada belum asing, dan ada usia 2-3 juga harus mainkan pada saat itu. Jadi ya saya pikir lebih baik keluar dulu, mending dipinjamkan dulu. Gak merasa sih, gak merasa pesimis, karena saya yakin turun satu langkah, ada dua langkah yang saya bakal dapat. Karena saya cari jam terbang pada saat itu. Perjalanan hidup anak muda tidak pernah lepas dari campur tangan orang tua, terutama sang ibu. Ya, ibu adalah sosok penting bagi perjalanan hidup Aziz. Apalagi saat sedang berada di situasi sulit, ibulah yang selalu mengirimkan semangat kepadanya agar lengkas bangkit. Tak cuma urusan sepak bola semata, ibu juga sangat mendukung Aziz saat ingin menempuh jejang pendidikan. Kemanapun dia pergi, dia berteduh di bawah doa ibunya. Ya cerewet sih. Dia lagi main PS saat susul. Aziz mau main bola, main PS. Sob, kalau main PS silahkan mama gak mau nganterin bola gitu. Ya dia pulang. Ayu mah latihan gitu. Ya ibu sih yakin aja ya, soalnya Aziz tuh punya semangat, terus punya tekad, kuat ya, sampai apa tuh dia tidak meninggalkan sepak bolanya, pendidikannya. Alhamdulillah dia bisa lulus, sarjana, S1. Alhamdulillah jalan semua. Waktu kecil, saya sering latihan bola, saat kecil saya ajak ke lapang gitu. Sekitar umur dua tahun saya ajak ke lapang, bahwa najong-najong bola gede itu udah kuat kakinya waktu itu. Dan sendiri gak ada temennya anak-anak kecil itu. Karena memang waktu dulu saya di tim itu, saya yang suka bawa bola. Jadi di rumah juga ada bola. Jadi najong-najong di rumah waktu masih kontrak di jalan kopo itu. Pak ya dari kecil Aziz tuh ya, waktu masuk SSB produta tuh, baru masuk aja dia udah diajak, ini tanding, baru masuk itu. Waktu Aziz baru masuk SSB terus, pas saya itu di Mekah, mamanya kan sering oper. Pak besok ini lupa, Aziz mau tanding lupa, jangan lupa yuk sholat malamnya pak, biar anak kita menang gitu. Saya doa di Mekah jam itu sama benar-benar kelopolan, ternyata ya hasilnya Aziz bisa sampai sekarang bisa masuk ke Persib. Ya emang di Persib juga mungkin cita-citanya aja dari kecil lah. Dan kita juga mendukung gitu. Suatu hari, nanda daring telpon genggamnya Aziz berbunyi nyaring pagi itu. Aziz mengira cuma panggilan dari teman untuk menanyai kabarnya. Dugaannya salah. Panggilan itu datang dari seorang jajang Nurjaman. Lagi-lagi, mentan pelatih Persib kembali berperan, mengajaknya kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia. Panggil sama Coach Janur pada saat itu, dia jadi head coach di SPSMS. Dan dia telpon saya langsung, mau nggak gabung di Medan ya. Ketika saya masih di Persib Bandung, waktu itu saya mengamati pemain atau talenta-talenta muda Persib Bandung, seangkatan Febri. Ada di situ yang saya amati, kebetulan mereka bergabung di tim PON Jawa Barat waktu itu. Di situ saya mengamati empat pemain, ada Febri, kemudian ada Jola, Alfat Fatir, kemudian Abdul Aziz. Dan Aziz di tim PON Jawa Barat itu punya kontribusi yang bagus di lapang ke tengah, dan saya semakin tertarik sama sosok Aziz. Timbul satu keinginan di masa perekrutan pemain waktu itu, ah barangkali bisa, walaupun Aziz waktu itu sudah di Borneo. Tapi dengan habisnya masa kontrak Aziz di Borneo, saya punya keinginan saya melakukan pendekatan dengan Aziz. Alhamdulillah, Aziz bersedia, dipanggil saya ke PSMS Medan. Biasanya kalau pelatih yang ngajak, pasti kita dipercaya dan banyak kesempatan berbaik. Saya sangat jangkin dengan kemampuan Aziz ya. Oleh sebab itu, setiap pertanyaan di PSMS, Aziz selalu menjadi pilihan utama di lingkungan tengah, terutama di posisi nomor enam, di geranang bertahan. Saya sangat jakin, Aziz punya kontribusi di situ, dan Aziz sudah menunjukkannya. Sehingga, hampir tidak pernah absen, lapangan tersebut selalu diisi oleh Aziz. Kembali ke Liga Tertinggi Tanah Air, mau tak mau membuat Aziz kembali harus bertemu Persib. Dan dilema pun terjadi lagi, terutama sebelum berlangsungnya laga pekan ke-29-31-2018. Pada saat itu, Persib terusir kan main di Bali, dan PSMS juga harus menang karena harus menjauh dari degradasi pada saat itu. Di sisi lain, Persib harus menang juga karena dia supaya adakan sebuah juara, tapi saya harus profesional. Saya pengen lihat Persib juara, tapi saya pengen PSMS menang juga. Aziz tampil apik di laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta Bali itu. Tim yang dibelanya bahkan menang atas tim tanah kelahiran dan kebanggaannya. PSMS menang, dan Persib pun terlempar dari puncak lasemen dan gagal juara pada akhirnya. Jadi ya, part set itu kita kalahin Persib, satu-kosong sedih gitu kan. Harus melihat Persib, jadi nggak jadi juara. Ya, sebagai gantinya berarti mungkin Aziz harus juara bareng Persib. Setelah Malang melintang jauh dari rumah, pengembaraan Aziz akhirnya berakhir di 2019. Sebuah tawaran untuk pulang ke kampung halaman dan membela skuad Pangeran Biru di level senior pun datang. Tujuan Aziz pertama sepak bola main, ya main di Persib gitu kan. Mumpung lagi ada kesempatan, kesempatan kan nggak mungkin datang dua kali menurut Aziz. Makanya Aziz langsung ambil dan nggak banyak pikir. Barisan geladang bertahan mumpuni yang dimiliki Persib saat 2019 tak lantas membuatnya berkecil hati untuk bersaing. Baginya, Haryono, Kim, Dedikus Nandar, dan lainnya adalah teman sekaligus tantangan. Ia menjadikan latihan demi latihan sebagai ajang pembuktian dari persiapan dan keinginan gigihnya berbaju Pangeran Biru di sebuah pertandingan. Nggak merasa takut, yang ada Aziz ngerasa bangga gitu. Bermain sama bareng sama Adado, sama Kim, sama Nasha, main-main asing bagus-bagus. Ngerasa bangga aja gitu, saling bahu-membahu karena kita bersaingnya memang secara sehat gitu, di latihan. Ah, masalah kesempatan main, oke lah nanti pelatih lihat di latihan aja gitu. Ya, Alhamdulillah pada saat itu, pada saat tahun 2019, begitu ganti Coach Robet, ya Alhamdulillah Aziz dapat banyak menit bermain. Hingga detik ini, kenangan saat mengalahkan Persib di 2018 itu masih memekas dan mengganggunya. apalagi karena kekalahan itu, posisi Persib di puncak klasemen pun goyah, dan akhirnya gagal menjadi juara. Baginya, hanya ada satu cara untuk melupakan momen buruk itu. Kejuara bareng Persib, salah satu mimpi terbesar Aziz. Mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai, kerja keras. sub indo by broth3rmax